Babak baru kasus Vina Cirebon memasuki gelar perkara terkait laporan dugaan keterangan palsu oleh Ibtu Rudiana, Dede, dan AF. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirti Pidum, Bares Krimpolri, Brikjen Johandani, mengungkapkan rencana ini kepada publik. Gelar perkara juga menyangkut laporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana terhadap tujuh terpidana pada kasus ini. Dirti Pidum menerima dua laporan, satu terhadap Dede dan AF, lainnya terhadap Ibtu Rudiana, ejelas Johandani. Prosedur ini bertujuan menyamakan persepsi dalam penyelidikan, termasuk memilah laporan berdasarkan bukti hukum. Kami melaksanakan gelar awal untuk menentukan langkah penyelidikan selanjutnya, ditambah Johandani dalam keterangannya. Gelar perkara menjadi kunci menentukan apakah laporan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau dihentikan. Jika bukti kuat ditemukan, laporan ini akan dilanjutkan hingga penetapan tersangka melalui penyidikan lanjutan. Kasus ini mencakup dugaan penganiayaan dan kesaksian palsu, memperumit dinamika hukum kasus Vina Cirebon. Babak baru ini menjadi sorotan, menanti bagaimana baris krim menangani laporan dan menentukan nasib pihak terkait. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!